Al-Hakku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Perkara baik pada diri manusia Ada dua Pertama perkara baik yang ada pada diri manusia Seperti pada jiwa, tubuh badan atau pekerjaannya Tetapi ia tidak memberikan manfaat secara langsung kepada orang lain Kedua perkara baik yang dimiliki manusia Dan bermanfaat kepada orang lain Lafad Jamil diulan tujuh kali dalam Al-Quran Yaitu dalam surah Yusuf Surah yang kedua belas Ayat 18 Delapan tiga Surah Al-Hijr Surah yang kelima belas Ayat 85 Surah Al-Ahzab Surah yang ketiga puluh tiga Ayat dua lapan Dan empat sembilan Surah Al-Ma'arif Surah yang ketujuh puluh Ayat lima Dan surah Al-Muzhamil Surah yang ketujuh puluh tiga Ayat sepuluh Sikap-sikap yang dikaitkan dengan Lafad Jamil Dalam Al-Quran ada empat Yaitu pertama kesabaran Surah Yusuf Surah yang kedua belas Ayat 18 Dan lapan tiga Menerangkan tentang kesabaran Nabi Yaakub Dalam menghadapi putra-putranya Yang durhaka Dan sabarnya dalam menanggung rindu Pada putra tercinta Yusuf alaihissalam Kesabaran beliau bukan kesabaran yang biasa Ia digambarkan di dalam Al-Quran Dengan Sobrun Jamil Yang berarti kesabaran yang indah Menurut Imam Al-Qurtubi Maksud Sobrun Jamil adalah Kesabaran yang tidak disertai dengan rasa sedih Atau putus asa pada rahmat Allah Dan tidak diikuti dengan keluhan-keluhan Yang diutarakan kepada sesama manusia Kesabaran seperti ini Diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad Semasa menghadapi kaum musyirkin Yang selalu menghina dan menentangnya Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ma'arij Surah yang ke-70 ayat 5 Yang kedua Yang kedua memaafkan dan berlapan dada Selain diperintahkan bersabar menghadapi kaum kafir Nabi Muhammad SAW Juga diperintahkan Berlapan dada dengan cara yang baik Fasfahis Sofhal Jamil Surah Al-Hijir Surah yang ke-15 ayat 85 Maksud ayat Sofhal Jamil Ialah memaafkan kesalahan-kesalahan musuh Tanpa mencelah atau mencerca Dan tanpa ada keinginan membalas dendam Serta bermuamalah bersama mereka Dengan penuh kerelaan Lapan dada dan kasih sayang Yang ketiga menjauh atau meninggalkan Bukan sekedar itu saja Semasa menghadapi cemohan dan tantangan Kaum kafir Nabi Muhammad SAW Tidak disuruh Kaum kafir Nabi Muhammad SAW Tidak disuruh bersabar saja Dan memaafkan mereka Namun beliau juga diperintahkan Menjauhi mereka Dengan cara yang baik Wahjurhum Hajron Jamila Surah Al-Muzammil Surah yang ke-73 ayat 10 Imam Al-Qurtubi dan Al-Alusi menerangkan Maksud Hajron Jamila Ialah menjauhkan mereka Atau menjauhi mereka Namun tetap membujuk mereka Dengan cara yang halus Atau lembut Tidak mencabar Dan tidak berusaha membalas Kejahatan yang mereka lakukan Serta menyerahkan urusan kepada Serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah Dan berdoa kepadanya Yang keempat Melepaskan istri Dalam surah Al-Ahzab Surah yang ke-33 ayat 28 Nabi diperintahkan Allah Supaya melepaskan istrinya dengan cara yang baik Apabila ada istrinya Yang lebih mengutamakan nikmat dan keindahan dunia Perbuatan melepaskan istri dengan baik itu Disitilahkan dalam Al-Quran Dengan Sarohan Jamila Maksud Sarohan Jamila ialah Melepaskan istri dengan disertai kata-kata yang baik Tidak menyakiti hati dan tubuh Dan juga tidak menghalanginya Mendapatkan haknya Begitu juga dengan umat Islam yang lain Apabila mereka mau melepaskan istri setelah ditalak Hendaklah mereka melepaskannya dengan cara yang baik Yaitu Wasarrihu hunna sarohan jamila Quran Surah Al-Ahzab Surah yang ke-33 ayat 49